Intro Mengejutkan kuasa hukum Lina Tegaskan bayi Lina dan Teddy tak dapat warisan sang bunda Pernikahan Lina Zubaida mantan istri Sule dan Teddy Pardiana dikeruniai bayi perempuan Bayi tersebut kabarnya tak akan mendapatkan warisan sepeninggal almarhumah Lina Demikian dikatakan Abdurrahman kuasa hukum Lina Zubaida saat menangani perceraiannya dengan komedian Sule Menurut Abdurrahman anak tersebut tak masuk ke ahli waris dari Lina Dalam surat wasiat dikatakan yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya dari pernikahannya dengan Sule Kalau itu bayi Teddy gak punya hak waris itu dari aset dengan yang sebelumnya tutur Abdurrahman saat dihubungi awak media pada Senin 13 Januari 2020 Ia juga menambahkan penikahan Lina dengan Teddy tidak mempengaruhi ahli waris yang sudah diwasiatkan kliennya itu sejak lama Gak ada aset itu harus dikembalikan pada ahli warisnya Ibu Lina Ujarnya Karena almarhumah Ibu Lina membawa harta bawaan dari hasil perkawinan sebelumnya selama 20 tahun nikah sama Sule Kata Abdurrahman Aset warisan Lina Zubaida yang sebagian besar merupakan sebidang tanah dan bangunan kos-kosan Akan diserahkan untuk anak-anaknya dari pernikahannya dengan Sule Abdurrahman mengatakan jika ditotal secara keseluruhan warisan Lina Zubaida bisa mencapai 10 miliar rupiah Ia menegaskan aset harta tersebut akan diserahkan sepenuhnya sebagai warisan untuk anak-anak dari pernikahan kliennya dengan Sule Hal tersebut sudah sempat dibahas Lina sesaat setelah perceraiannya dengan Sule Tapi urusan tersebut tertunda karena adanya pernikahan Lina dengan Teddy Paldiana Lalu bagaimana buat kalian guys? Ternyata warisan Lina jatuh kepada anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Sule Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton